Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara PJ Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, dalam wacaranya dengan Breaking News Kompas TV, memastikan bahwa kecelakaan kereta api Prabowo Wangi di Lumajang, Jawa Timur, menewaskan 11 orang. 10 diantaranya meninggal di lokasi kejadian, sementara satu orang lainnya sempat mendapatkan perawatan di puskesmas, namun meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dibawa ke RSUD Haryoto. Kami akan hadirkan pernyataan dari PJ Bupati Lumajang, Indah Wahyuni. Dan ini sudah mendapatkan penanganan setelah dengan SOP ya, dan kami di sini bersama dari Kepolisian Korpas Lumajang, dan ini adalah Pak Sedga, dan ini kami juga mendapatkan kabar berusaha, karena ada 4 orang yang ditangani di puskesmas di Kelangkah, 3 orang, dan dewasa 1 orang anak-anak. Dan ini kami mendapatkan kabar berusaha, bahwa yang di Kelangkah juga ada yang meninggal, sehingga kita pastikan yang meninggal ada 11 orang. Yang 10 meninggal di lokasi, dan yang 1 di puskesmas. Setelah mendapatkan perawatan. Sementara itu, kereta api Prabowo Angi sudah melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir stasiun Surabaya-Gubeng. Menurut informasi dari Anwar Yuli, PLH Manajer Hukum dan Humas KI, Daop 9 Jember, kereta sempat berhenti untuk melakukan pengecekan pasca insiden, dan mengalami keterlambatan total 38 menit. Namun kereta masih dinyatakan layak untuk melaju. Yang juga dikonfirmasi adalah lokasi kejadian merupakan perlintasan kereta sepetak tanpa palang pintu yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman warga, namun kerap digunakan. Ini adalah kali pertama terjadi kecelakaan di lokasi kejadian. Hingga saat ini informasi yang kami terima, 11 orang meninggal dunia dan masih dalam proses identifikasi. Demikianlah Breaking News Kompas TV. Saya Nitya Anissa, terima kasih, sampai jumpa.